Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, VK Sport Channel. Pemain asing Bayangkara Polri di Proliga 2023 telah dinantikan Volimania. Usai rumor Rifan Nurmulki dan Agil Angga-Anggara akan menetap di Surabaya bin Samator. Dua pemain asing Bayangkara Polri di Proliga 2023 kabarnya akan diperkuat mantan pemain Surabaya Samator pada musim sebelumnya. Siapa dua pemain asing Bayangkara Polri di Proliga 2023? Berikut kami merangkum prediksinya, prediksi pemain asing Bayangkara Polri di Proliga 2023. Satu pemain asing Bayangkara Polri telah mengikuti latihan bersama dengan Nizar Julfikar, Randy Tamamilang, Yudha Mardiansyah dan kawan-kawan. Pemain asing tersebut adalah Henry Jose Palayo Bernal atau yang dikenal dengan nama panggilan Henry Palayo. Henry Palayo dikenal sebagai pemain asing asal Kuba yang menempati posisi middle blocker. Pemain poli muda ini akan membantu Yudha Mardiansyah menjaga pertahanan di depan net. Dengan bekal tinggi badan 202 cm, Henry Palayo memiliki block 340 cm dan spike 345. Postur tubuh pemain kelahiran tanggal 1 April tahun 2001 tersebut tentu mumpuni untuk menghalau spike keras serta melakukan quick. Selain Henry Palayo, siapa pemain asing Bayangkara Polri yang akan berlaga di Proliga 2023? Di prediksi, Bayangkara Polri akan memanggil mantan pemain asing Surabaya Samator yang tak lain Sohib Randy Tamamilang di Proliga 2023. Aimal Han kabarnya akan bergabung dengan Bayangkara Polri berlaga dalam ajang Proliga 2023. Jika Aimal Han membela Bayangkara Polri, diprediksi peluang Rifan Nurmulki akan menetap di Surabaya bin Samator pada Proliga musim depan. Hingga kabar ini ditulis, kepastian Aimal Han bergabung dengan Bayangkara Polri di Proliga 2023 belum diumumkan secara resmi. Terima kasih telah menonton!